selamat menikmati oke teman-teman karena banyak yang penasaran jenis ikan plati apa saja yang sudah dibudidayakan di Yusuf Kupi Farm maka saat ini kita akan review satu jenis ikan plati yang sudah kita budidayakan disini yaitu jenis ratuksido karena ikan ini masih rare teman-teman belum banyak yang punya dan ini masih ke dalam kelompok pedang ya plati pedang dimana pokoknya ikannya ini cantik banget nanti akan kita review kita ambil dan kita masukkan ke dalam akwarium kecil sehingga kita nanti bisa melihat semua oke langsung gas nah ikannya kita review yang indukannya dulu ya nah ini kita dapat yang petina ini kita taruh sini dulu ini petinanya sudah dapat terus timoy ikannya cantik lucu terus kita ambil jantannya nah ini kita sudah dapat satu jantan dan satu ketina oke sekarang kita lihat nah ini teman-teman penampakan dari ikan plati jenis ratuksido nah ciri-cirinya adalah badan dengan basic merah kemudian kayak ikan gapi tuksido atau habi nah ini sama jadi badannya itu juga berwarna hitam setengahnya half black ini tuksido dimana badannya setengah hitam kemudian merahnya itu dominan ya di samping itu jenisnya ini dorsalnya atau finnya itu rose jadi ini adalah red tuksido rose fin dan ikan ini mantap banget ya dan di samping indukan ini nanti kita juga akan menunjukkan anaknya ya disini udah banyak dan saya yakin untuk penggemar plati kalau melihat ikan jenis ini pasti suka ya karena ikannya itu pokoknya cantik banget mantep untuk kalian yang ingin mencari indukan ikan gapi baik untuk pemula maupun untuk kelas pentes silahkan cat WA ke nomor 0821 4202 1292 oh iya teman-teman jangan lupa klik tanda lonceng di channel Yusuf Gapi supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi saat kita live di youtube untuk kita tanya jawab seputar berlindungan gapi dan juga kita juga adakan flash sale dan juga kita akan buat giveaway untuk kalian semua JUS nah mungkin kalian bertanya-tanya kira-kira ikan pelati jenis ini itu harganya berapa ya perpasangnya nah jadi ini untuk ancar-ancar saja ya jadi kan ikan pelati itu juga sama dengan gapi tergantung kualitas ya nah kalau jenis red toksido dengan kualitas seperti ini ini harganya kalau kita jual yaitu 500 ribu perpasang ya 500 ribu perpasang jadi memang ada harga ada kualitas jadi pokoknya ikan ini mantep banget ya warnanya pokoknya bikin mata kita jadi segar dan kalau kita lihat ini ya finnya atau dursalnya wah ini berlipat-lipat ini kayak bunga mawar rosfin ya nah ini ikan ini wah pokoknya pada waktu saya melihat pertama kali di postingan orang itu saya juga langsung suka karena ikannya cantik banget nah sekarang kita akan lihat anakannya ya yang berumur 1 bulan dan 2 bulan oke kita masukkan dulu ini ke habitatnya hehehe nah ini anakannya yang berumur 1 bulan wah banyak banget kemarin beranak langsung 200 ekor ini teman-teman 1 pelairan atau sekali ngebel ini jumlahnya 200 ekor mantep banget ya dan ini nanti masih kita sortir ya jadi di umur 2 bulan nanti kita sortir bukan sortir jantan berdina tapi sortir kualitas nah kemudian kita juga akan melihat untuk yang berumur 2 bulan coba ini kita ambil jaring dulu ya kan biar nanti kelihatan jaringku tadi nah ini jenis ratuksido yang berumur 2 bulan nah penampakan lebih dekat seperti apa nah ini teman-teman badannya juga sudah keluar hitamnya ya sudah keluar hitamnya nah mantap ya ini berumur 2 bulan jadi untuk jantan betenanya belum kelihatan karena pedangnya belum keluar tapi kalau dilihat dari gunopodiumnya sebetulnya sudah kelihatan ya mantap nah untuk kalian yang ingin budidaya ikan pati itu akan sangat bagus kalau menggunakan kolam-kolam dengan volume lumayan seperti ini ya jadi pakai bok pulkas bok styrofoam seperti ini ataupun kolam semen itu bisa jadi yang penting kolamnya itu kena sinar matahari sehingga tanaman air bisa hidup nah kalau ada tanaman air bisa hidup otomatis suplai oksigen untuk ikan di dalamnya itu juga sangat cukup ya sehingga ikan-ikan kita bisa hidup dengan baik di sini sehat sentosa ya tapi kalau menggunakan tempat yang terlalu kecil ya disesuaikan jadi nanti populasinya juga diturunkan ya jangan terlalu besar oke jadi kenapa ikan jenis red tuksidu ini harganya bisa sangat mahal jadi 500 ribu rupiah itu karena jenis ikan ini itu masih jarang ya jadi belum banyak wider platy yang mempunyai atau mengoleksi ikan ini jadi ini masih sangat jarang disamping itu ya kualitas untuk jenis ikan ini memang sangat bagus dan bahkan ini masih murah dibandingkan jenis red tuksidu yang mungkin kualitasnya lebih lebih lagi di atas ini kalau ini kan dursalnya kualitasnya itu roslin nah akan lebih mahal lagi kalau dursalnya itu adalah kualitas flower dan ikornya adalah sabertail dan harganya bisa kali berapa pak trik itu dengan harga satu setengah juta mantap red tuksidu kualitas flower sabertail wah mantap kalau ini kan sword ya pedang kalau sabertail itu pedangnya kayak golok ya jadi itu lebih mahal dan kalian jangan kaget ya kalau dengan harga 500 ribu itu untuk ikan jenis ini termasuk murah ya termasuk murah ya karena ini kualitasnya sangat jauh nah untuk teman-teman yang saat ini sedang lihat video kita langsung sekaligus klik tanda lonceng ya karena begini teman-teman kita setiap saat akan melakukan live untuk penjualan promo kita sehingga nanti kalau kalian tidak klik tanda lonceng akan ketinggalan ya tidak mendapatkan notifikasi pada waktu kita live untuk penjualan promo kita jadi silahkan klik tanda lonceng sehingga nanti bisa mendapatkan notifikasi pada saat kita melakukan live untuk penjualan promo-promo ikan pelati berkualitas disini dan tentunya ada giveaway juga ya betul sekali jadi ada giveaway juga untuk kalian yang setia stay tune di channel kita oke teman-teman untuk kalian yang ingin order ikan pelati jenis ratuksido maupun jenis yang lain di tempat kita bisa lihat di deskripsi video disitu akan ada nomor WA nya oke sampai jumpa lagi dan salam ngebro tjau tjau Terima kasih.